Halo malam salam dari Batam itu VGA semua kok gak ada suaranya ya oke siap nah guys seperti yang gue kasih tau emang ini agak sensitif topiknya jadi pembicara kita malam ini mungkin gak bisa terlalu lama dan tidak bisa menampilkan mukanya karena beliau mau remain anonymous di gahar banget bro topiknya bro suara gue gak dengerin gak? kedengeran, gatel, gatel siap, 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 siap wah itu VGA semua tuh bro belakangnya bro ya stok, stok belum dipasang belum sempat kepasang waduh ini jadi musuh besar gamer-gamer nih berarti bro oke so anyway boleh gak tolong sedikit kasih penjelasan siapakah seorang Joko Kripto gimana? kasih penjelasan siapakah seorang Joko Kripto oh suaranya putus-putus kok putus-putus ya? internet sit putus-putus bentar oke oke gimana, gimana sorry siapakah seorang Joko Kripto suaranya gak jelas ini gak jelas ya gak jelas ya di sini sih lancar kalau di ini yang nonton juga katanya suaranya jelas apa internetnya itu agak ini ya agak apa yaudah coba coba ceritain kesibukannya lo apa bro? ya kalau gue sih sekarang bantu-bantu orang baru ya biasanya yang mau apa namanya yang mau masang mining skala besar biar skala kecil kita ada tim edukanya lah buat bantu-bantu sekarang kan masalahnya apa namanya sekarang kan udah bingung gajinya dipotong UMR udah gak nyampe nah makanya kadang bantu edukasi masalah cara masang mesin mining jadi dia daripada skornya dibuat apa sih namanya hukum nah sisanya ya buat apa namanya kita nutupin sehari-hari lah biasanya gitu tapi gue sih kalau buat investasi skala besar ya kalau sekarang skalnya kalau untuk itu kurang lebih 250 hmm i see oke oke terus memang kalau untuk kripto mining skala besar tuh berapa skala kecil tuh berapa sih kalau gue sih ngitungnya satu grup itu rata-rata dari 50 sampai 100 listrik ke atas ya yang ribu juga ada 10 ribu ada juga 10 ribu rig 10 ribu rig kalau yang minimal gue 50 rib lah kurang lebih sekitar 500 VGA oh 500 VGA oke 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 500 VGA tuh berarti berapa ya 5M ya kalau misalnya sekarang harga 6 juta kurang 5M lah 5M lah jadi kalau kita ngomong skala kecil itu berapa tuh biasanya yang kecil-kecil yang biasa tuh yang kalau mining tuh gak ada standarnya punya satu bisa mining gitu bedanya kan level kayak gimana lu bisa mining kalau mistrik lu pun bisa kalau standar itu sih standar gue ya sebenernya satu VGA pun gak masalah karena setiap dari situ makanya gue kadang edukasi gamers ya kok jadi kadang gue bilang sama mereka kalau sekarang waktu lu buat nge-winning ya kata gue ya aja deh ini lagi jaman susah lu mendingan belajar cara mining lu main buat tiap hari apalagi kan VGA-nya high-end oke oke bro ini suaranya lu nih agak putus-putus kayaknya feeling gue apa namanya kalau bisa pakai headset boleh pakai headset kalau misalnya gak pakai headset palingan nanti ngomongnya ngadep ke handphone kayaknya dia bukannya putus gara-gara sinyal tapi putus gara-gara suaranya tuh gak ditangkap sama mikrofonnya handphone feeling gue sih gitu ya feeling gue ya gimana-gimana udah kedengeran sekarang oh ini lancar ini lancar sekarang ya jadi ulang ulang diulang jadi zoom dong jadi zoom ya oke anyway tadi kan yang lu bilang gak ada standarnya gede atau kecil tergantung tapi kan intinya kalau kita mau efisiensi buat biaya pegawai dan lain-lain ya harus makin gede seperti itu aja ya pasti jadi kalau misalnya lu mau mining skala besar untuk menggantikan usaha konvensional lu yang jelas ada perhitungannya gitu jadi gak sembarang tapi kalau misalnya ibaratnya kita bicara tentang mining konsep itu sendiri sebenarnya satu VGA pun lu gak masalah gitu rata-rata kan apa namanya orang tergantung dia punya budget berapa punya free money gimana punya VGA-nya stok berapa rata-rata sekarang sih gue ngajarin temen-temen gaming gue ya daripada dia spend time buat nge-gaming gak menghasilkan ya sayang VGA-nya lah gitu kadang kan gak mungkin lah orang nge-game 24 jam kecuali memang nganggur ya bener cerita gitu nah sisanya gue buat lu tambang aja rata-rata kan high-end VGA-nya lumayan gitu oke kalau gitu supaya buat orang-orang yang gak tau nih coba dong jelasin apa sih sebenarnya tuh crypto mining kayak apa sih sebenarnya crypto mining maksudnya apa tambang uang atau apa gue udah ngerti sih cuman boleh dijelasin sekali lagi ke ini nih yang lagi nonton karena mereka kan kurang lebih masih belum tau nih artinya crypto mining apa sih tambang crypto gitu boleh dijelasin gak teorinya nih teorinya apa sih nambang gitu aneh banget gitu iya jadi gini bro crypto mining itu kan sebenarnya kan kita udah kalau ngomongin mining kita berarti ngomongin masalah blockchain ya blockchain itu apa sih misalnya gini kalau misalnya kalian kan ke bank nih transaksi misalnya saya dengan kotama yang memverifikasi itu bank dong betul nah bank itu mencatat transaksi dimana di buku akutansi atau di sistem akutansinya perbankan kan betul nah dengan mencatat itu perbankan dapet dong dapet duit lah dapet fee betul nah kalau di mining pun sama mining itu sebenarnya saya kirim koin ke koko kirim koin kirim token berarti ada yang nyatet dong nah siapa nah cuman bedanya kalau mining dia catatnya di blog bukan di buku akutansi nah kita sebut di dalam teknologi itu namanya blog rekaman-rekaman transaksi tersebut dicatat di blog kemudian kita verifikasi nah crypto mining ini ialah memverifikasi transaksi antara saya dengan kotama atau dengan seluruh orang yang menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukar nah kita catat nah kita rekam di blockchain nah jadi benarnya sama aja kena kumpulan-kumpulan dari buku akutansi itu kalau di mining namanya blockchain kenapa? karena ketelah di blog itu selesai di verifikasi dia akan menimbulkan blog baru nah rangkaian blog-blog tersebut nah itulah disebutnya blockchain jadi gampang pemahamannya seperti itu oh i see i see berarti kurang lebih kita tuh sebagai validator untuk validasi transaksi betul ketika kita habis validasi transaksi kita confirm misalnya pertama beli rupiah ke bitcoin terus si A beli ethereum ganti bitcoin misalnya si joko kripto beli rupiah ke doge gitu misalnya nah jadi dia record ada record disitu terus dia perbaharui recordnya dalam bentuk blog baru dan dia di reward dikasih uang eh dikasih reward dalam bentuk coin gitu ya kurang lebih ya coin lagi nah coin itu nanti kita trade ke exchanger misalnya kayak kalau di indokan macam-macam tuh ada indodax ada topo kripto ada rekeningku macam-macam lah gitu itu kalau di indok kalau di luar bisa di binance bisa di kraken jadi itu kalau kita bilang namanya exchanger ya gampang ngomong marketplace lah gitu ya 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 berarti kurang lebih apa namanya kita begitu dapat kita validasi kita dapat coin masuk ke exchanger itu kita bisa tukerin jadi rupiah terus kita masukin ke antar kita sendiri lah ya intinya nah ya kalau tergantung kursnya kalau misalnya lu di indok berarti kan lu ngairinnya di tempat-tempat kayak tadi yang gue bilang nanti tinggal lu withdraw masukin rekening lu ya jadi duit rupiah gitu nah terus cara ngitungnya sebenarnya ada gak sih cara ngitungnya tiap poin itu beda-beda berarti ya bro ya beda-beda kalau misalnya kalian mau ngitung berarti kalian harus memahami dulu basic tentang kalau ini kan gue bicara tentang VGA ya tentang VGA berarti asik juga bisa lu bisa hitung asik video lu bisa eh sorry bisa asik miner bisa VGA itu semua ada cara ngitungnya nah kalau kalian mau hitung kalian buka aja www whattomain.com www whattomain.com tuh ya lihatin guys sekarang itu berarti ada hitungannya disitu ya misalnya kita mau ngitung kita misalnya mau tambang ethereum mau tambang doge mau tambang apa semua bisa disitu ya kurang lebih ya iya betul nah sekarang kalau asik miner kan mining ada dua tipe ada asik mining sama ada VGA mining nah kemarin-kemarin ini kan gue pergikan ke VGA mining nah asik mining ini setahun gue kan lebih cepat ya cuman kelemahannya bener ya katanya kalau rusak tuh gak bisa dibenerin lagi gitu ya nah gini kalau penjelasan tentang asik miner justru gue kan di awal gak mining pakai VGA kok gue awal pakai asik nah cuman setelah gue pelajari tingkat difficulty dalam mining itu kan ningkat terus ningkat terus difficulty nya nah sedangkan kalau kita mining kita bicara tentang DAG size DAG size itu virtual memory kok jadi kalau VGA kan ada virtual memory sama dengan asik miner juga punya apa sih namanya apa namanya sorry punya DAG juga punya VRAM juga nah ketika VRAM itu sudah melewati batas misalnya asik miner kan biasanya spesifikasi kok misalnya kalau misalnya nminer S9 misalnya dia cuman bisa mining bitcoin atau algoritmanya S16 misalnya kalau misalnya ethereum dia cuman bisa mining algoritmanya ETH ERC20 atau ethereum sendiri nah kalau dia udah ngelewatin kok ngelewatin apa namanya memory size nya dia udah gak bisa ditambang lagi aku kesini tuh kalaupun bisa kalaupun bisa kok itu nanti ujung-ujungnya sorry gue bilang jadi ganjalan pintu misalnya asik miner dulu S9 harganya kan 80 juta dulu itu lu ambil udah pas pajak PPN sampai disini itu 80 juta kurang lebih sekarang 3 juta aja gak ada yang mau nah itu kalau kita bicara tentang VGA VGA itu ya ibaratnya harga jualnya secara fundamental lu bisa jual buat gaming lagi bisa nah kalau ada paradigma bilang wah kalau misalnya gue nambang pakai VGA hancur misalnya VGA nya gue beli ini grafiknya hancur kata siapa berarti lu gak memahami tentang konsep mining nah kalau bicara tentang VGA gue dari 2015 gue tambang sampai sekarang dari contoh kita ambil satu site gue ya karena gue total punya 7 site untuk gue pribadi salah satu site nya itu isinya 1600 VGA VGA nya 1050 TI sama RX 570 580 dan lain-lain nah kalau misalnya itu sudah sampai sekarang 2021 berarti 6 tahun kok ya nah 6 tahun itu dari 1600 yang memang akhirnya jadi ganjalan pintu atau tidak bisa diperbaiki cuma 23 unit berarti yang gak worth itu ialah lu mining tanpa ilmu lu settingnya salah-salahan lu settingnya ibaratnya dengan mbah google mbah google aja tapi lu gak memahami tentang voltase cc clock memory clock lu gak pelajari itu yaudah itu VGA bentar juga gosong belum maintenance secara bicara airflow belum belum kesana jadi memang kalau mau mining lu terjun lu harus pahami dulu semuanya kira-kira gitu banyak teknik-tekniknya lah intinya banyak-banyak gue kena di gue nih bantu anak-anak yang mau mining nah gue ajarin nih fundamental sederhananya ibaratnya kalau airflow harus begini kalau lu mau setting harus begini gitu biar nanti VGA nya worth ketika buat nambang jadi kalau misalnya lu sell back ya contoh kita bicara 2017 eh 2018 kok ya harga VGA itu jatuh second itu sampai 1 juta atau bahkan 1,8 juta itu 8 giga 4 giga aja dia bisa sampai di bawah 1 juta sekarang kok sekarang ya kan berarti kan lu punya unit 2017 nih nah lu jual 2021 sekarang second 7 juta 6 juta 7 juta second itu pun gak ada barang apalagi baru nah lu bayangkan lah ibaratnya nih kalau bicara nilai investasi devaluasi nilai apa namanya VGA nya lu kata siapa berarti lu gak memahami gitu tapi kalau asik mining secara nilai investasi lebih besar ya 1 lebih besar 2 lebih resiko oh resiko ya karena kalau tadi misalnya ketinggalan zaman algoritmanya ya udah bye-bye udah gak bisa dipapain gitu ya iya jadikan jalan pintu atau buat nipu kanjing mau buat tambang koin lain yang lebih simple juga gak bisa ya sebenarnya bisa tergantung algoritmanya tapi bahasanya sekarang kan kita mau mining udah harus ada dasaran dong bro gitu jadi makanya sekarang kan gue bilang gini kalau lu mau mining lu lihat dulu lu pelajari dulu fundamental tentang koin itu lu investasi buat apa atau lu mau cari hasil tiap hari orang nambang itu beda-beda kok ada yang berpikir oh gue nambang sekarang ngumpung tingkat kesulitannya masih rendah gue tambang nanti gue jualnya 3-4 tahun 5 tahun lagi nah itu gue gitu kalau itu gue tapi ada yang nambang untuk nutup operasional mereka tiap hari ada juga jadi misalnya usaha ini lagi sepi ah gue nambang aja lah gitu kan jadi income perharian masih dapet terus gitu jadi tergantung fundamental miningnya nah tapi kalau lu seperti orang kedua tadi yang gue bilang ketika harga jatuh atau harga dump terjadi lu akan jual barang lu panik oh gue jual aja lah gue jual aja nah akhirnya orang-orang gaya gue dan lain-lain tepuk tangan ini jual murah sama gue diskon ya diskon gue paculin aja ya gitu kira-kira tapi nanti misalnya nih kan ada yang bilang katanya eh ethereum tuh ditambang cuma bisa satu tahun lagi loh setahun lagi nanti lu mau tambang apa lagi yang koin lain udah gak ada untungnya bener gak sih? nah makanya tadi gue bilang ethereum itu sebenernya gak bisa ditambang lagi karena dia masuk POS tapi itu pun kalau POSnya jadi kok POS itu proof of stake nah apakah apakah ibaratnya oh VGA gue cuma bisa buat ethereum berarti lu mau mining lu taunya ethereum doang lu kan gak tau ada ethereum klasik lu gak tau ada ravencoin lu gak tau ada ibarat heaven protocol lu gak tau ada total coin lu gak tau koin-koin yang best on proof of work tadi makanya lu ketika harga ethereum jatuh atau terjadi dumping ya lu jual karena kenapa lu gak ngerti gitu nah masalahnya sekarang gini negara kita ini lucu ketika ada informasi ketika gak memahami situasi kita gak memahami tentang materi sok tau nah ketika udah sok tau ngebully nah ketika udah tau ya kan akhirnya apa yaudah diem-diem aja kenapa sih kita gak kerjasama kita perbaiki ibaratnya sistem ekonomi kita ini yang lagi berantakan dengan ibaratnya punya penghasilan kita bersaing sama orang luar kenapa harus kita bersaing sama anak sendiri ya kan sama bangsa sendiri mendingan kita kolaborasi kira-kira gitu cuman lucunya gitu orang kita tuh gak bisa gak bisa denger situasi sesuatu yang baru semua hanya berpikir tentang oh ini kepentingan gue ini kepentingan gue kepentingan gue gitu mikirnya gitu-gitu aja ya susah lah nah makanya kadang gue sedih aja sampe ibaratnya gue pake topeng kayak gini kan sedih iya padahal ilmu yang gue bagi banyak soalnya kan kita ya tau sendiri lah kita gak bisa gitu susahnya begitu padahal ibaratnya gue mau bantu tapi gimana gitu loh kita dikejar-kejar A lah kejar B kejar C belum dibully ya kayak kemarin ada yang viral 1 buset dislike-nya banyak banget ya 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 gue juga kemarin setelah ketemu sama lu ngobrol-ngobrol terus gue jadi mikir iya ya ini ribet juga ya kalau gue terusin konten begini ntar yang ada ide gue di-block lagi sama orang atau gak ide lu di-block lagi ntar kita pasal lagi sama orang padahal kan kita niat bantu gitu loh kita udah pemendai 2015 kita udah tau dari orang-orang belum tau mining belum euforia belum apa ya kan kita udah pelajar itu kita udah belajar resikonya akhirnya kita bilang apa wah ini mah ilmunya didiemin akhirnya cuan-cuan sendiri aja ya sebenernya bukan mau cuan-cuan sendiri orang gue ngomong lu gak ada yang percaya giraan gue kayak lu pada teriak kan lucu ya 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 gue banyak banget kemarin gue liat ada video yang dari lu kirim kan satu side mining gak boleh foto gak boleh video sama sekali karena orang gak boleh ngeser sama apa-apa sama sekali gitu ya iya sebenernya gini kok sebenernya bukan sebenernya kita nunggu regulasi sebenernya pemerintah kalau pajak pasti kita bayar tapi kan yang bisa kita bicara tentang pajak nih ya gue bahas dikit namanya kita punya penghasilan lu mau usaha lu apa lu mau jualan tempe lu mau jualan bakso lu atau mau lu jual apa kalau kita ngikutin aturan ya kita harus bayar pajak penghasilan dong kok bener gak BPH21 ya lu harus bayar kenapa lu gak mau bayar gitu kira-kira kalau bicara pajak gitu jadi sebenernya mau usaha apa ya kayak kokoh misalnya usaha besi gak usaha bajak misalnya usaha apa gak mungkin kokoh gak bayar pajak bener gak iyalah wajib kan itu nah cuman kan masalahnya kita mau ngurus izin nih untuk besar-besar ibaratnya mindset yang besar regulasinya gak ada gak ada kejelasan sikap dari pemerintah tentang kripto ini gitu loh malah sekarang mau ada ya banyak lah ibaratnya media yang bilang mau buka bursa lah mau buka apa ya kita sebenernya mainnya support-support aja apalagi kalau pemerintah mau ngeluarin blockchain itu sendiri dia bikin proof of work mewadahi kita miner nah kita dukung gitu satu begitu kedua kokoh kan tau PLN kita kan rugi terus kan rugi terus tiap tahun rugi 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 karena kenapa kapasitas listrik yang kita dikeluarkan sama pemerintah gak sebanding dengan pemakaian betul nah dengan adanya mining ini kita bisa nguntungin BUMN dong ya kan kita satu ya lu bayangin aja satu rugi aja udah seribuat nah lu kalilah nah berapa akhirnya bisa bisa surplus PLN kenapa enggak gimana PLN juga gak rugi kan orang pensiunan kan tetap kita harus bayar gitu karena mereka udah berbakti segitu lama nah sebenernya ini kalau gue bilang solusi gitu kalau misalnya contoh lu bayangkan gini satu karyawan satu rugi itu kan estimasi penghasilannya kan minimal di 4 juta sampai 5 juta kok ya itu kan udah di atas UMR kalau satu rugi aja satu orang karyawan itu punya satu masing-masing di rumah lu bayangkan gak usah kerja dapet duit 5 juta 4-5 juta sebulan gitu ya iya 5 juta ibarri miningnya lu buat buat ngebully dapur hasil dari lu kerja ya lu buat investasi misalnya lu mau beli rumah lu mau beli buat anak lu mau asuransi atau segala macem nah kalau misalnya pemerintah mau dobrak dobrak nih ibaratnya ke China lah kan kita punya hubungan baik dong ke China nah kalau dia mau dobrak ngapain dia kirim ke Eropa kirim ke Rusia sekarang kan Indonesia gak dilihat kok karena kuota untuk pengambilan gamingnya kecil gitu nah seandainya pemerintah mau turun langsung nego kesana apa namanya untuk minta kuota lebih besar nah akhirnya apa harga VGA juga turun dan terjangkau sama masyarakat kalau sekarang kan gak mungkin apalagi sudah terjadi permainan-permainan distributor yang dimana yang bikin mahal itu memang gue gak gue gak munafikan bahwa banyaknya permintaan dari miner itu memang menaikkan harga tapi kalau lu mau tau kok yang bikin naik aslinya itu yang memperparah harga global naiknya dari pertama kita bikin beli VGA itu yalah distributor yang ngebundling barang misalnya contoh gue mau ngambil nih VGA ini oh gak boleh lu harus ngambil monitornya lu harus ngambil motherboardnya lu harus ngambil ininya terus gue mau gimana sedangkan gamers juga dirugikan dong gue mau speknya kayak gini dipaksa beli yang ini coba nah kayak gimana sedangkan pemerintah gak ada ibaratnya tindakan apa-apa nah itulah makanya bukan gue gak pro sama pemerintah gue pro banget bro asli gue suka dengan pemerintahan kita cuman masalahnya untuk ini karena kita disini ibaratnya di mining belum ada sikap dari 2015 2015 tentang kita kira-kira gitu sih sebenarnya ya sebenarnya kalau belum ada sikap ya berarti kan belum ada pelarangan juga ya sebenarnya ya iya makanya kan memang selalu biasanya dimana-mana memang di semua negara peraturan itu dibuat setelah adanya series of event namanya jadi beberapa kejadian-kejadian gitu kan contohnya sekarang mungkin ini kejadian-kejadiannya udah banyak nih tapi belum diregulasi sama sekali karena masih belum ada bentuk peraturan cuman nanti ketika udah mulai populer pasti nanti dibentuk peraturan regulasinya cuman memang mungkin sekarang kan banyak banget grup-grup besar mungkin ya yang punya mining besar-besar mereka juga kan gak terlalu mau kelihatan supaya game-game aja gitu kali ya ya sebenarnya ya itu kita tetap kita orang-kita orang tetap ya kalau pemerintah aturan kita tetap ikutin masalah kayak dari pajak kita gak nyolong listrik ya buat yang nyolong ya terserah dia lah ibaratnya kalau gue normal-normal aja takutnya daripada makan uang begitu nanti konslet kok lagian makan meleng ntar di penjara hibet banget gak sih urusannya kalau kayak gitu iya makanya normal-normal aja sebenarnya cuman kita yang bikin kita genggong tuh ya masalah gitu aja sih gitu sebenarnya kita ya tetap dibawa ngebantuin orang ya ngebantuin orang-orang yang pengen tahu kita bantu kita bantu developing kita bantuin cari-cari barang kita bantu import ya kayak gitu aja sih kita kalau satu rig itu isinya 8 VGA kan ya bro bisa 6 bisa 8 bisa 4 terserah bisa 12 pun bisa tapi kalau mau stabil yang paling stabil itu di 6 sama 8 VGA tergantung motherboardnya gitu tapi yang paling efisien 8 yang paling efisien berarti kalau 8 terus harga modal 1 VGA yang 8 giga itu 9 juta ya tadi lu bilang ya wah baru 9 koma kok sudah enggak ngomong ya anggap lah 10 lah ya iya anggap lah 10 8 dikali 10 berarti modal 1 rig itu sekitar 80 juta ya penghasilan 1 bulannya sekitar 4 sampai 5 juta gitu ya kalau itu gue gak bisa ngomong karena harga coin kan berubah-berubah kok ya jadi cuma bisa estimasi dan tingkat kesulitan juga beda-beda gitu maksudnya tiap hari berubah situasi berubah kayak contoh kemarin kan kita ibaratnya harga bitcoin sempat koreksi kan dan udah berapa kali koreksi ya sekarang gini kok gue yakin orang-orang disana sebelum dia main kripto dia biasanya taunya saham ya lu lu di 5% aja lu udah cut loss dong bener gak nah sedangkan saham kan naik turun nah masa ibaratnya lu mau main kripto lu maunya untung terus lu yang bener aja coy maunya rally terus harganya ya kan ya wajar aja kalau ada aksi take profit atau apa-apa jadi kalau gue bilang kripto turunnya biasa turun naik turun biasa jadi tergantung tapi kan sekarang fundamentalnya sudah kuat karena ya tadi gue bilang kalau kita bicara tentang wacana ya kok ya kok kok kemarin keluar statement sendiri kan bahwa investor kripto itu sampai 4,2 juta orang gitu karena kenapa ya ibaratnya sekarang orang udah capek invest di ibaratnya ya kayak gituan lah ibaratnya dari ibaratnya valuta dari indeks forex semua sudah capek lah ya sekarang namanya ya itulah bener tuh kata ada yang komen apa namanya ya tetep namanya resiko tinggi ya pasti wajar lah kalau hasil lagi kemarin gue liat ethereum kakulator kakulatornya ethereum kalau dengan 8 pga kecepatan 240 nhs itu dapat uang 1 bulan kurang lebih sekitar 500 dolar gue liat ya kemarin ya berarti sekitar 7,5 makanya gue gak pernah bilang 500 dolar 7,5 juta ya berarti ya oke banget ya sebenernya iya makanya gue tadi kan selalu bilang gue anggap aja 4,5 juta lah karena gue bicara selalu ngambil minimum itu pun kalau lo mau liquidin misalnya lo habis nambang lo jual habis nambang lo jual itu kita bicara paradigma seperti itu tapi kan miner-miner yang udah lama atau udah dengkot yang udah paham tentang fundamental crypto dia mining sekarang untuk dijual 2,3 tahun ke depan nah kecuali mining untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beda ya lo mining sorenya lo jual besok lagi mining sorenya jual ya itu tergantung masing-masing orang aja mau menanggapi mining itu kayak apa kalau misalnya coin itu kan toko kemarin gue liat kalau di coinmarketcap itu ya .com itu itu kan kurang lebih sekitar ada 4.600 coin ya itu apa semuanya bisa ditambang? enggak gini kok kalau untuk bicara kita tentang crypto crypto itu dibagi menjadi ibaratnya 2 menurut gue coin sama token nah kalau coin kita bicara coin ya berarti kita udah bicara sesuatu yang mungkin bisa ditambang gampang ini gampang ngerti aja ya kok ya nah kalau kita udah bicara tentang sikap bagaimana kita main crypto kan sebenarnya ada 3 mungkin kemana udah sempat gue ngomong proof of work proof of stake sama proof of jadi ada 3 nah sebenarnya kenapa sih harus ada itu jadi kan kita bicara tentang anonimus kita bicara tentang orang ini enggak tahu siapa nah berarti kan lo butuh bukti dong nah makanya dibilang proof of work berarti bukti hasret lo bukti compute power lo kalau bicara proof of stake berarti lo harus membuktikan lo punya bukti tentang saham lo ada berapa lo beli Ethereum nah kalau bicara proof of capacity lo bicara berapa banyak lo punya kapasitas gitu ibaratnya untuk bicara tentang hard disk gitu kayak gitu lah jadi kalau untuk main crypto dia ada itu kalau kita bicara proof of work proof of stake sama proof of capacity gitu nah tapi kalau sikap untuk bermain crypto tetap lo bisa jadi trader lo untuk kita bicara daily trade lo bisa bicara jadi investor untuk long term lo bisa bicara sebagai miner nah tinggal lo pilih gitu lo kira-kira yang mana tapi jangan suka cabur adukin maksudnya cabur aduk kan kadang gini ah ngapain gue mining ya kan mendingan gue beli aja koinnya nanti gue jual lah setahun dua tahun emang jantung anda kuat ngeliat koreksi harga crypto sayangi jantung mumpung masih muda nanti belum kaya mati kan kasihan gitu ya di kemarin crypto satu minggu ancuran-ancuran banyak banget yang DM gue nanya gimana nyangkupi ko baik dipko kita mau baik dipa aja tepok tangan sekarang udah koreksi lagi udah cuan iya sekarang udah naik lagi gue juga kemarin sempet beli juga sekali cuman yang gak ngerti akhirnya apa gak paham fundamental apa cut loss cut loss iya cut loss bener-bener temen-temen gue kemarin pada cut loss gue sampe kayak kenapa sih tunggu aja ini baru satu minggu gitu kan abis naik kan masih turun dulu kalau lu gak belajar tentang crypto jangan berusaha untuk terjun nanti lu jungunya jadi haters padahal lu nya yang bego gitu aja kan lucu gitu senengannya pada kadang koin gorengan aja dibeli ya kan orang atok ngomong oh ini nih beli-beli lu bilang lu ngapain ngikutin gitu loh lu harus bicara tentang crypto ya lu bicara tentang ilmu lu lah lu ngeriset sampe dimana gitu ntar udah rugi teriak-teriak untung diem-diem kan gak siap gitu kayak gitu sih berarti kalau selama ini koin-koin yang bisa dimining dengan PGA Mining berarti itu tuh koin-koin yang berbasis dengan proof of work berarti ya gimana koin-koin yang bisa dimining itu koin-koin yang berbasis dengan proof of work berarti ya yes betul nah untuk sekarang proof of stake itu baru dicoba di ethereum berarti ya sebenarnya udah ada kayak EOST juga dia udah proof of stake artinya gini loh sebenarnya kalau gue sih gak ngedukung artinya itu kan tergantung orang ya ibaratnya orang yang mau nge-stake silahkan orang yang POW silahkan tapi gue background gue kan orang konvensional karena konvensional ya kita bicara jasa atau dagang gitu jadi gue sih gak pro tentang proof of stake karena ya contoh aja gini misalnya kita kan orang yang udah masukin koin ke ethereum ya kok ya itu udah udah tahunan kan dari kemarin dia udah buka POS dia udah masukin dari harga 2 juta 3 juta dia udah masukin aja duit kan nah tapi tidak mendapatkan kejelasan kapan POS itu terjadi nah kalau seandainya POS itu gagal gue mau tanya nih berarti akhirnya akhirnya apa dia dibalikin kan iya nah pasti kok gak gatel dong pengen ngeliquid iya betul koknya apa halving price dong iya betul nah habislah harganya koreksi nah itu risknya contoh itu nah daripada lo ya kayak contoh kan lo mau perform stack ethereum kan 32 ether nah lo kali aja harganya sekarang udah ketahuan 1M ya 1M mendingan lo beliin mining barangnya ada di belakang lo ya kan tiap hari lo dapet duit ya mendingan lo gitu terus kalau mining tuh ada appsnya sendiri gak sih kayak kemarin gue liat di tempat lo beda di tempat yang waktu itu gue pergi juga beda gitu sebenarnya selera sebenarnya selera yang tapi yang gue rekomen sih sebenarnya kalau untuk bicara tentang gak ngabisin waktu lebih stabil itu cuma dua sih ko kalau gue bicara sama HiveOS sama RevOS dua itu aja RevOS sama HiveOS beda lagi tuh sama yang kemarin gue liat kemarin rev ko yang nilko gue liat kalau gak salah iya itu rev kan yang gue liat ya enggak yang tempat kemarin sebelum tempat lo gue liat tuh kayaknya simple mining kalau gak salah ya iya banyak itu kita bicara kalau untuk bicara aplikasi atau minernya itu beda-beda gitu tapi yang gue kasih tau sama kalian ibaratnya kalau lo mining biasakan based on Linux karena isunya ketika lo main pakai Windows itu sering error jadi pokoknya suka-suka lo based on Linux karena Linux ini ibaratnya satu dia gak makan back size kalau Windows kan dia makan VRAM juga kan jadi lo pakai Windows tinggal terserah lo mau yang mau yang mana sama aja i see nah menurut lo nih sebagai miner yang udah 6 tahun kira-kira mining ini masih bisa tahan terus sampai nanti-nanti semua nah sekarang gini kok kita bicara tentang sekarang ya ibaratnya kita bicara dunia internasional ya berarti gini udah bukan lokal kita ngomongnya kalau misalnya bicara tentang dunia internasional sekarang orang baru mulai aware tentang kripto artinya ibaratnya masih ngegoreng pun gampang dengan fundamental sedikit aja misalnya Elon Musk teriak eh doge cuman bikin meme doang terbang jadi masih bisa digoreng gampang banget gitu nah dia kan akan sesuatu yang jadi susah digoreng kan ketika udah banyak udah banyak pemain nah sekarang berarti secara fundamental belum kuat dong nah kenapa sih gue bicara tentang mining ini bakalan jangka panjang karena gini kok ketika orang satu dunia internasional ini sudah aware pengusaha-pengusahanya tentang dua udah aware semua yang melayani mereka itu cuman dua perusahaan Nvidia dan AMD jadi se-internasional ya cuman dilayani sama dua perusahaan lo bayangkan jadi secara kebutuhan pasti naik karena orang itu beda-beda ada yang dia kayak orang miner kayak gue berarti dia tetep kan ada ada marketnya di POW terus pokoknya dia nyari barang terus ada orang-orang yang nanti orang baru yang pronya sama POW ada juga orang yang pronya dengan trading nah itu kan marketnya tetep beda-beda kalau lu itu mah tergantung keputusan lu aja kalau bicara tentang mainin ke depannya logikanya gini kok satu dunia seluruh dunia ini butuh VGA yang ngelayanin yang ngelayanin cuma dua semakin lama semakin nambah nah bayangkan harganya gak mungkin dam dong pasti pam terus misalnya nih sekarang nih banyak pertanyaan juga di kemarin kan di tiktok sama di instagram gue beberapa ada yang ada yang ngomongnya gini kok kalau mining itu beneran untung bisa cuan kenapa lu mau ajar-ajarin ke orang nanti kan cuan lu berkurang gara-gara orang lain bikin mining juga nah jawaban lu gimana kira-kira nah makanya sekarang gue tanya kan tadi gue di awal udah singgung orang kita ini lucu orang baik orang mau bantu ngomongnya begitu dibantuin aja dibantuin doang nih kita mau bantu gratis aja masih curiga coba ntar kalau kita diem-diem nih bilangnya apa ngerti gak jadi apapun yang lu lakukan di Indonesia ini tetap aja salah mau gimana akhirnya apa nyalainnya orang padahal dia sendiri yang bego iya dong nah kalau gue visi gue misi gue sih jelas kalau sampai Indonesia mempunyai teknologi blockchainnya sendiri dan diterima di dunia bayangkan devisi yang mau masuk lu bayangin kok market cap lu bisa cek di coin market cap berapa nah apa gak bisa maju tuh negara kita kalau misalnya kita bisa kerjasama bisa punya computer power yang besar terus kita kompak nambang di satu blockchain yang sama yang difasilitasi oleh pemerintah nah itu bisa jadi solusi pandemi ini kalau menurut gue ini menurut gue ya anggaplah gue goblok lah pikiran gue gitu gue juga kemarin sempet sempet mikir hal yang sama kalau mining untung ngapain diajar-ajarin ke orang ya ngapain orang mau share makanya kan nah tapi setelah gue mendalami ternyata memang orang-orang yang mining itu semua diem-diem gitu gak terlalu mau share-share ilmu juga gitu kan sebenarnya ya karena digalapnya begitu lu kenapa mau kasih tau gue kan goblok mau dikasih tau mau dibantu begitu mikirnya nah bener-bener itu bener banget gue juga kemarin sempet mikir apa bener yang main untung makanya gue coba visit-visit nanya-nanya orang oh ternyata masih bisa untung dan ternyata banyak juga ternyata setelah gue bikin konten soal crypto mining temen gue beberapa pun tuh sebenarnya mereka udah mining tapi mereka diem-diem aja dan mereka bilang oh mining gak untung lah bro mining susah nah gini bro karena budaya kita kan gue udah bilang budaya Indonesia ini biasa biasanya gini kan sebenarnya singkat gini lu goblok goblok tau diri lu pinter lu ngajar bener gak? nah ini yang goblok so tau gitu mendingan dia diem mendengarkan listening bisa dapet apa masalah dia mutusin iya atau enggak terserah lah gitu loh yang penting lu dengerin dulu listening dulu ada apa sih ya gak? ada apa sih disini dipelajari dulu lihat dulu oh nanti keputusan ah gue gak main ya sudah gitu kenapa lu harus keluar-keluar oh mining gak untung lah padahal nah disitu sama aja kayak gini lah kok ibaratnya ajing menggonggong kafila berlalu ya itu yang gonggong itu yang dari masalah sebenarnya emang mainan-mainan emang santai-santai aja gue emang santai-santai aja anak-anak yang lain juga ketawa-tawa aja yang gonggong itu itu bahasanya apa? biar dibilang hebat biar dibilang oh ah gue tau nih beginian gue tau beginian tapi lu tanya aja lu ngerti sampai dimana bro kayaknya nina-nina-nina-nina gitu aja oke 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 ya gue kemarin juga mikir gitu sih tapi mungkin gue ada ada point of view lain juga yang mau gue share ke semuanya nih jadi sebenarnya menurut gue dengan adanya tambang-tambang kripto ini menurut gue itu tuh sebagai ini sih penyemangat dan juga semacam kayak lubrikan lah kayak oli pelumas untuk menapa ya memeriahkan industri kripto kalau menurut gue ya kan ada orang mainin kripto sukses pasti kan banyak juga ya mungkin modalnya lebih pas-pasan atau enggak mereka mau coba-coba doang yang sukses-sukses di mining sorry gue potong yang orang-orang sukses di mining itu bukan berarti mereka gak mau ngajarin loh serius deh gue kan komunitas gue lumayan banyak satu ibaratnya nah banyak ibaratnya circle-circle yang membuat mining kripto bukan mereka gak mau ngajarin yang tadi gue bilang yang tadi gue bilang orang kita kaget dengan hal-hal baru jadi kadang kalau dijelaskin pun salah jatohnya gitu nah jadi susah gitu karena andai kita mau melek dulu mawas diri ya gue rasa sih kita orang-orang mainin gak keberatan kalau begini pasti susah gini deh oke siap ini gue coba nih ya kita kurang lebih 15-an menit lagi sampai 20 menit lagi kalau belum selesai kita akan lanjut dalam sesi kedua minggu ini atau minggu depan oke nah sekarang coba kita mulai masuk ke question and answer Q&A nah orang-orang yang mau coba apa namanya untuk invest nanti mau nanya-nanya bisa komen di bawah Instagram live gue nanti gue post atau mungkin gapri ke Joko Kripto juga bisa sih silahkan kalian kita dari kota maaga ya anyway gampang dari gue kalau dari gue sebisa mungkin jangan message sebisa mungkin komen di apa namanya di live gue karena apa namanya kalau di message banyak banget mesej yang gue gak baca karena mesej yang masuk ke gue tuh satu hari tuh ratusan bahkan an-an-an bisa sampai ribuan jadi gue gak bisa baca satu gue udah keteteran nah terus ini coba ya gue buka question and answer-nya sekarang ya ini ada pertanyaan dari bro hartawan mas Joko dapet stok ribuan VGA dari mana bisik-bisikin dong channelnya kasih ya dong kok tau aja nah kalau bicara tentang stok VGA kita bicara sekarang kan memang udah sulit ya kok ya kita juga kadang contoh misalnya kita ada PO ke distributor ya kok ya itu kadang duit gue tuh udah masuk dari Desember itu baru muncul bulan Maret bulan April itu juga dicicir jadi kalau dibilang kita ngabisin sekarang juga itu orang duit gue udah mati 3 bulan nah itu satu kedua gue ngambil dari ya kayak misalnya warnet-warnet yang tutup kan sekarang pandemi warnet gak boleh buka dong nah lata-lata bangkrut nih nah bangkrut itu gue ambilin VGA-nya gue bayarin nah terus kadang gue udah punya tim untuk ibaratnya reparasi lah gitu ibaratnya dari VGA bentuknya apa aja gue rekondisi makanya kadang masih ada stok gitu terus sisanya paling gue import sendiri dari China kadang gue ngambil dari negara lain kayak Taiwan gue ambil dari Filipin Singapura ya seadanya stok aja tapi sekarang kan namanya udah makin sempit mau nyari ya akhirnya lebih sempit lagi buat kita makanya kita ada bantuan dari pihak yang lebih punya power ya kan untuk mengakses ini biar bisa dibawa ke kita akhirnya tapi tapi itu masih jadi sekarang oke 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 ini ada pertanyaan lagi mau order mining rig-nya dong Bang Joko crypto lewat mana nanti gini ya guys gue tau banget banyak banget kepengen tapi kan banyak juga sebenarnya pengen nanya-nanya juga belum tau ya kan karena kan kalian juga kan entah harus persiapin listrik juga harus persiapin tempat dan lain-lain nah nanti coba gue coba gue coba cari caranya gimana ya di stastory gue mungkin nanti gue update mungkin nanti gue akan bikin group crypto mining di telegram nanti biar kita gue bisa lihat siapa-siapa aja yang minat nanti silahkan boleh masuk ke group crypto miningnya gue lu klik nanti lu masuk ke sana nanti gue akan kasih kalian kayak semacam google form buat diisi nanti mungkin keperluannya apa kurang lebih planningnya berapa banyak nanti-nanti google formnya akan gue share ke brojokokripto nanti kita akan coba-coba pilih ya kalau emang minat banget dan nanti yang mau cari-cari VGA ya syukur-syukur bisa dikerjain crypto ininya miningnya sama brojokokripto nanti ya boleh juga disitu nanti akan gue coba kumpulin intinya gue akan coba memfasilitasi kalian untuk bisa ini ya bikin miningnya so far juga memang beberapa kontak gue temen-temen gue itu memang mereka juga udah mau investasi sih udah kontak gue kemarin mereka udah siap tempat bahkan malah ada yang listriknya udah siap 1 megawatt katanya gak tau mau bikin berapa gede itu 1 megawatt gila 1 juta kwh banyak amat bro makanya kan sebenarnya yang harus dipahami dulu ya ini gue pesen aja buat yang lagi nonton live ini sebelum kalian terjun di crypto mending banyak belajar dulu karena ini bicara tentang ibaratnya high spekulasi ya kok ibaratnya high risk lah jadi masuk ke air itu lu coba colek dulu airnya lu rasain dulu sedikit sebelum lu nyemplung kalau lu nyemplung biasanya itu nagih kalau biasanya penambang itu pasti nagih karena kenapa tau perbeda rata-rata orang penambang kan orang konvensional awalnya nah ketika nah kadang orang tuh terlalu apa ya euforia akhirnya apa jual aset buat kemainin jual aset ya gue gak rekomen sih kalau kayak gitu tetep lu harus wise dalam waktu lu jangan gegabah jangan belak-belakan jangan satay lihat situasi nah terus untuk memilih lu mau jadi trader atau ibaratnya miner lu harus dikelajar dulu kalau gue sih lebih pengen ngasih tau dulu nih ada apa disini ketika mau masuk hutan lihat dulu di dalam ada singa ada macan ada monyet tau dulu musuhnya siapa gitu jadi nanti lu gak kalau lawannya beruang gak mungkin lu bawa celupin dimakan kalau lawannya macan lu bawa parang ya mati lu gitu lalu lihat dulu oh gue harus siapin senjata ini nah jadi lu ketika ketemu macan lu gak langsung mati tembak dia gitu jadi deh pahami kalau memang gue sih kalau kotama bilang mau bikin gini gue siap bantu secara materi karena gue punya ya itulah kadang kita punya niat baik aja ada aja yang gak mau ada aja yang punya kepentingan lain gitu yang akhirnya karena kok-kok kan tau kripto ini bisa baratnya menggeser peran dolar di dunia nasional gitu bener jadi apa namanya kalau dibilang yang ring-ring-ring sedap juga kita kan cuman remar-remarot bahasanya iya kayak gitu jadi baratnya untuk itu ya kita gimana caranya nih orang-orang biasa karena gue juga jujur kok gue 2015 itu gue bukan orang punya duit terus gue mainin bukan gue belajar dari gue bikin satu rig gue kenalin ke teman-teman gue markup sedikit kadang gue pake jasa instalasi doang gue kumpulin jadi dua rig tiga rig empat rig sampai sekarang akhirnya gue punya tujuh site satu site-nya yang paling gede nilainya 2,3 tera itu di di luar luar Jakarta lah gitu terus 10 ribu besar oke yang gue mau jelasin sama kawan-kawan yang disini lu gak usah hopeless kalau lu gak punya duit lu kalau lu gak punya duit lu harus punya ilmu kalau lu punya ilmu berarti lu harus mau kerja keras jadi gak usah mikir oh gue harus punya duit ya juga karena orang punya duit lu tentu bisa main kripto bener gak kok sekarang bangkit lah kalau lu gak punya ilmu berarti lu harus cari ilmu kalau lu gak punya duit ya lu harus bisa punya ilmu jadi akhirnya lu bisa collab sama orang-orang yang punya duit lebih gede dari lu gue dari awal seperti itu akhirnya sekarang gue bisa single gue bisa punya komunitas nah kayak gitu lah jadi jangan plus buat orang-orang yang gak tau tentang mining terus gue gak punya model udah gue nyerah aja nah itulah itulah mental yang salah karena gue mulai dari satu ribu sampai sekarang gue punya tujuh site satu site-nya itu sepuluh ribu itu dari apa ilmu gue doang dan gue mau kerja keras jadi kalau sekarang kalian masih mau mulai masih ada waktu karena mungkin dua tiga tahun lagi kesempatan ini hilang gak punya modal lu harus haus ilmu lu harus haus semua lu harus gue pengen tau nih caranya biar gue bisa-bisa masangin orang gue dapet duit gitu aja itu sih kosor ini karena gue kasihan aja kadang ngeliat orang oh gue mau main crypto tapi gue gak punya duit kira duit mulu padahal mah bukan duit masalah masalahnya dari fundamental kalian ilmu kalian oke tuh guys dengerin ya tuh jangan soal ini tutorial mining bitcoin dari setup awal di website mana ya gini bro daripada lu wasting time untuk mining bitcoin udah jangan jangan lu mining bitcoin miningnya altcoin aja contohnya lu selesai ethereum lu reset poe poe yang lain lu gak usah wasting time untuk mining bitcoin gak usah karena bentar lagi juga supply-nya habis nah ketika supply-nya habis nah lu bayangkan akan jadi kayak apa kira-kira gitu aja karena kan kita bicara supply and demand di dalam bitcoin nah daripada lu ngabisin waktu untuk ngereset gimana gue mining bitcoin lu mendingan mining yang lain karena semua masih bisa dengan teknologi-teknologi baru gitu jadi gak usah wasting time lah buat btc karena gue di awal gitu udah masuk btc lahannya udah terlalu sempit dan terlalu hard gitu ini kita main di ladang yang agak-agak basah aja yang dimana kita masih bisa main oke 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 next question kita lihat lagi sekarang kan VGA harga naik sampai 3 kali lipat apakah masih worth it beli VGA sekarang karena lama BEP-nya yang penting lu belinya harga normal normal gini loh lu harus cek harga di luar itu berapa lu jangan mau ya sorry nih ya ibaratnya lu ngambil VGA-VGA yang lu gak ngerti VGA itu terlalu kompleks untuk lu pelajari sekarang karena dia ngabisin waktu misalnya lu beli second second lu kalau gak ngerti itu kadang dia nyala kadang dipake mining gak bisa jadi hati-hati jangan mau beli harga mahal kalaupun mau beli harga mahal lu cek dulu bro ibaratnya di luar itu harganya berapa terus kira-kira ini murah gak terus kira-kira garansinya bagaimana jadi kalau sebelum terjun makanya tadi gue bilang coba lebih wise lagi lah untuk itu kalau memang kira-kira budget menurut lu itu kalau bicara tentang ibaratnya worth atau enggak kalau bicara tentang BEP kok BEP tetap sekarang kurang lebih satu tahun bisa lebih gitu makanya tadi gue bilang dipikir-pikir dulu gitu karena nanti kan harganya juga beda-beda ya kok ya kadang harga sekarang bagus besok bisa jelek difficulty bisa naik itu banyak faktor-faktor yang mengganggu BEP lu tadi makanya lu kalau mau mining itu jangan berpikir tentang BEP lu berpikir tentang investasi jangka panjang karena gue dulu mining pikiran gue gue mau istirahat gue mau pensiun gitu aja gue pikirannya gitu tapi yang hari-hari ya gue jalanin konvensional tetap gue punya bisnis gue punya usaha ya itu yang gue jalanin mining kan bisnis rebahan ya kan jadi golongan-golongan rebahan gamers kayak kita nih ya hobinya rebahan jadi kalau gue bikin itu ya rebahan aja gak usah mikir macem-macem nah sisanya jangan bilang sama bini lu gue kerja Bitcoin sekarang lu pembohongan padahal lu rebahan doang kan gitu tetap lagi lu kerja gitu jadi jadi gue agak kesel sih liatnya si jila nih main tambang di coin cuma nyalain mesin dong dapet gini comfort nih enak banget kayak gini makanya orang harus tentang informasi orang-orang positif ya ya gue yakin orang-orang yang disini dia pengen tahu dan ikut live ini gue yakin sebenarnya orang positif dan ingin tahu nah gue harap kalian gak salah jalan oke ini withdraw coin hasil miningnya ke satu account apa banyak account ya itu terserah kita ya sebenarnya terserah 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 kebutuhan kalian bagaimana kalau mau cepat ya pastinya kan ya langsung rekening pribadi ya cepat lah ya 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 siap 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 apa nih mining ini bisa mining altcoin apa aja itu lu buka what to mine what to mine disitu ada penjelasannya apa aja nanti lu puter lagi ya yang baru live nanti denger apa namanya live gue lagi dari awal itu semua udah ada sebenarnya jadi jadi kita maksimalin sebanyak mungkin biar kita bisa jawab pertanyaan sebanyak mungkin jadi pertanyaan yang udah gue jelasin gue gak akan jawab lagi untuk mining better VGA second atau baru gimana tuh bro kalau lu gak tahu tentang gimana caranya merekondisi VGA jangan berani-berani main second bro jangan jangan sekali-kali lu main second kalau lu gak ngerti caranya merekondisi dan maintenance VGA itu jangan karena apa gue untuk menemukan itu juga cukup lama soalnya karena penyakit VGA itu banyak banget pin bengkok satu aja bro itu VGA gak jalan karena kan kita gak tahu misalnya lu punya anak kecil ya kan ini lucu banget sih apa-apa dibanting ya selesai VGA gak tahu lu naruhnya asal-asal aja pin bengkok udah beres itu VGA gak bisa jalan sedangkan investasinya gede yes yes untuk start mining gimana ya harus kumpulin cari ilmu dulu kumpulin ilmu dulu abis itu lu udah ada cukup uangnya lu coba ngaji kecil dulu ya nanti baru deh nanti kita coba liat gimana kontak ke kontraktor kalian ngerti cara bikin triknya gimana gitu-gitu kan peranggungin gitu iya VGA yang paling cocok untuk mining VGA apa ya kak gini kalau tergantung koinnya kok kan koin ada ada lu ke lu lihat DAG size namanya DAG size DAG limit nah itu lu coba buka lu google ada cari DAG size nah nanti dari DAG size itu kelihatan tuh kebutuhan VGA nya dia 4GB masih bisa atau enggak kalau misalnya contoh DAG size misalnya Ravencoin 2,7 berarti kalau VGA 3GB masih bisa VGA 3GB ke atas itu pasti bisa nah kalau Ethereum sudah 4,2 atau 4,1 berarti 4GB sudah enggak bisa sebenarnya bisa tapi pakai zombie mode namanya nah tapi kalau zombie mode itu nanti VGA lu cepat rusak sayang oh jadi kerjanya lebih keras gitu ya kalau zombie mode ya dipaksa lah bahasanya dipaksa dipaksa jadi kalau misalnya bicara yang penting intinya speknya ya minimal 4GB tapi gue enggak rekomen lu ambil VGA seri 550 560 itu jangan diambil karena itu VGA nya rentan atau ringkih kalau buat dipakai tapi kalau serinya 470 480 ke atas itu masih bisa masih bagus VGA nya kuat tapi kalau yang minimal itu 10-50 TI itu paling minimal tapi intinya yang gue enggak rekomen banget 2 jenis VGA sih 550 dan 560 sisanya sebenarnya bisa tergantung coin apa gitu oke 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 ini VGA nya cara pesen sama Bro Joko gimana ya cara rekomen mining coin apa selain TH ya nanti gini deh gue nanti gue guys nanti gue akan coba pikirin nanti gue update di IG story gue gimana gue akan kumpulin orang-orang yang niat untuk tambang mining nanti mungkin kalau emang bener nanti mungkin kita gue bikin forum ini deh forum offline untuk kalian bisa tanya-tanya nanti bisa lihat gimana caranya jadi semuanya lo bisa tanya-tanya nanti yang mau yang mau langsung sama Bro Joko mau enggak silahkan langsung nanti untuk kerjain dan lain-lain atau tanya apa jalan atau gimana gitu ya jadi kurang lebih nanti gue kasih forumnya pertama mungkin mulainya dari grup telegram dulu kali ya biar gue gampang untuk apa untuk ininya untuk apa untuk follow upnya nanti itu apa aja yang saat ini menggunakan sistem proof of work banyak ya banyak mungkin kalau gue coba kasih beberapa ya kayak ethereum ethereum classic rafencoin terus SHV atau even protocol terus turtle coin banyak terus ada lagi mungkin ya banyak bro pusing kalau bicara tentang POW macem-macem cuman kan sekarang yang tinggal lo pikirnya gimana kalau lo yakin belief coin itu bakal naik ya ibaratnya lo tambah coin itu jadi kembali lagi ke fundamental kalian keyakinan kalian terhadap coin itu sama kalau kita bicara tentang saham lo mau masukin di perusahaan itu karena lo yakin itu bakal naik tapi kalau lo gak yakin jangan lo tambah siap 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 oke apa serius offline iya nanti gue mungkin bakal bikin offline biar gampang ngomongnya karena kalau kayak gini kan gak bisa menjawab semuanya takut ya kan terus tips perawatan VGA supaya awet gimana ya gini kalau misalnya VGA itu harus di maintenance 6 bulan sekali lo harus bongkar VGA nya minimal lo bersihin semua lo ganti thermal pad sama thermal pastanya itu 6 bulan sekali lo harus bongkar lo harus bersihin lo harus ini apa namanya ganti thermal ganti pastanya itu paling paling maksimal ya ini ada pertanyaan satu nih cukup bagus kemarin juga gue ditanya juga butuh internasi cepat apa tuh untuk mining misalnya kita punya let's say kalau yang kemarin gue pergi angeplah misalnya ada 1000 VGA gitu itu butuh seberapa cepat tuh internetnya oke gini kalau sebenarnya yang dicari oleh miner itu apapun internetnya asal stabil gak masalah kok kadang kan juga kita bicara tentang internet situs eh koneksi kan macam-macamnya ada Indihome ada Bisnet ada MyRepublic ada Maxindo macem-macem nah perwilayah dan perdaerah itu beda-beda ada yang Indihome bagus banget disini ada yang Bisnet bagus banget disini tapi ada yang jelek jadi apapun internetnya kalian pilih yang stabil nah kalau untuk kecepatannya bro itu satu rig itu cuma nge-ping doang jadi itu gak butuh bandwidth besar bandwidthnya gak perlu gede gitu yang penting stabilnya nah paling nah paling kalaupun ada nanti usernya misalnya jumlah user kan ada yang dibatesin nih misalnya Indihome maksimal 20 di atas 20 dia mati gitu nah itu berarti lu harus ganti lagi gitu jadi apa aja gitu tergantung yang stabil di daerah kalian aja stabil inget ya stabil bukan bandwidth bandwidth itu kalau udah banyak banget nah dia perlu bandwidth wah ini kayaknya sih bakal masih panjang sih soal internet per-per-per internet nanti mungkin bakal ada sesi kedua kali ya nanti gue listenin lagi deh pertanyaan-pertanyaannya yang malam ini belum sempat kejawab anyway guys nanti gue akan coba bikin grup telegramnya habis ini gue minta tolong si Ruby juga apa namanya content manager gue supaya dia bikin apa namanya grup telegramnya nanti sebelum masuk grup telegram mungkin ketika lo klik ke linknya mungkin lo akan nyambung ke google form nanti di google form gue akan akan kasih beberapa pertanyaan untuk lo jawab jadi nanti setelah lo selesai masuk google selesai isi google formnya nanti lo akan ada link untuk telegram lo bisa masuk join ke link telegramnya nanti jadi nanti langsung sama kotama aja semua karena sekarang kan hitungannya gue udah memasuki masa pensiun ya kok ya jadi ibaratnya gue gimana kotama aja nanti kotama tinggal milih ya gue bantu aja tapi yang jelas untuk edukasi karena itu tanggung jawab gue sama masyarakat sama negara gue gue akan bantu jadi kalau untuk masalah ibaratnya harga apa segala macam gue akan kembalikan gitu tapi kalau misalnya untuk metode edukasi apapun bentuknya ya karena gue warga Indonesia gue mau bantu juga kaum-kaum milenial yang mau mempelajari tentang bisnis 4.0 ini ya gue siap nantinya gitu thank you thank you yaudah guys anyway malam ini kayak cukup dulu deh nanti gue akan coba kumpulin ya guys habis ini nanti gue bikin coba linknya gue guna si ruby nanti apa namanya tolong kalau memang minat lo pantau story gue terus nanti kalau misalnya memang mau lo masuk join ke dalam grupnya oke nanti gue kalau misalnya seandainya itu oke gue akan juga filter lagi nanti dari grup beberapa yang memang bener-bener minat kita akan bikinin meeting offline nanti mungkin sama Bro Joko kurang lebih gitu dulu ya hari ini ya nanti kalau memang ada pertanyaan lanjutan boleh DM gue apa enggak lo komen komen di bawahnya IG live gue guys jadi gue bisa jawab pertanyaan jadi gue tau tuh untuk pertanyaan itu tuh ada apa aja karena ketika lo DM takutnya gue gak baca dan most probably kemungkinan besar gue gak baca karena yang DM gue tuh masuk banyak banget ya hari ini jadi gue bener-bener ngebalas tuh yang sebisanya gue aja gue balas gitu guys ya so anyway Bro Joko thank you udah selanjutnya mau menjelaskan satu jam ngeceh-ngeceh sama-sama gak masalah pakai topeng lagi panas-panas gak masalah semoga lancar-lancar ya kita gak ditapun siapa-siapa ya bro ya ya siap karena kita juga niatnya baik gitu betul-betul-betul semoga mengerti lah mereka-mereka itu lah iya 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 iya